Hai ceritanya menarik untuk diikuti inilah 3 anime time travel yang bisa ditonton selain di Anoboy lengkap dengan subtitle Indonesia cintri anime memang bermacam-macam salah satunya time travel Anda bisa menonton anime time travel di situs streaming selain Anoboy anime time travel biasanya menceritakan tentang karakter yang melakukan perjalanan waktu baik ke masa lalu atau ke masa depan apapun itu cerita yang diangkat di anime time travel atau penjelajah waktu selalu menarik untuk diikuti perubahan yang mereka lakukan di masa lalu atau masa depan belum tentu menghasilkan sesuatu yang mereka harapkan dilansir dari Master Cilon Anda bisa menyaksikan anime genre time travel dengan subtitle bahasa Indonesia di situs streaming seperti Netflix view inflik iki hingga WTV berikut tiga rekomendasi anime time traveler untuk anda sebelum lanjut ke videonya dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like comment dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya di posisi pertama rezero kara hajimeru isekai seiketsu atau rezero starting live in another world season 2 ada 13 episode genre time travel drama fantasy suspensi isekai psikologikal Reuni yang seharusnya menendai datangnya masa damai dengan cepat berujung hancur ketika Subaru Natsuki dan Emilia kembali ke masa irlam menyaksikan kehancuran oleh malapetaka yang dikenal sebagai scene arc bis hop Subaru tenggelam dalam keputusasaan karena kemampuannya untuk mengulang terbukti sia-sia saat kelompok itu menuju tempat suci untuk mencari jawaban Subaru bertemu dengan penyihir keserakahan Edge hidden dia dipaksa untuk terjun ke spiral masa lalu dan masa depan pada saat yang sama beberapa ancaman misterius mengarahkan pandangan mereka ke tempat suci mengumumkan nasib mengerikan bagi orang-orang malang yang terperangkap kontrak abadi dosa masa lalu dan cinta tak berbalas akan berbenturan dengan tenggelam ke dalam sungai darah di season kedua rezero karahijimaru isekai seketsu didorong ke ambung keputusasaan beberapa lama tekad Subaru untuk menyelamatkan orang yang dicintainya bertahan di posisi kedua Irozuku sekai no asita kara atau Irozuku the world in colors ada 13 episode genre time travel drama romance school terlepas dari kajaiban kaleidoskopik yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari dunia monochrome hitosumi toshikiro kehilangan emosi dan perasaan pada malam yang di tengah kembang api yang menyebar di langit nenek hitomi Kohaku menyir sebuah mantra dimana dia telah memanfaatkan cahaya bulan selama 60 tahun untuk mengirim hitomi kembali ke tahun 2018 ketika Kohaku masih SMA misi hitomi tampaknya tidak jelas tetapi neneknya meyakinkan bahwa dia akan tahu sampai saat sampai di tahun 2018 mengikuti perjalanan melintas waktu di atas kereta yang dikemudikan oleh maluk kuning aneh hitomi mendapati dirinya berada di dalam seniman tapah yaitu asok aoi dan lukisannya membajuri dunia dengan warna apa tujuan hitomi disana dan mengapa gambar yaitu mengembalikan warna yang menajubkan ke dunianya yang menjemukan di posisi ketiga summer time rendering 25 episode jendre time travel shonen misteri supranatural suspensi sejak kematian orangtuanya Sinpei Ajiro tinggal bersama keluarga Kofune dan kedua putri mereka Mio dan Ushio meskipun ia kemudian meninggalkan pulau asalnya untuk melanjutkan pendidikannya di Tokyo Sinpei kembali setelah Ushio secara tragis tenggelam saat berusaha menyelamatkan seorang gadis kecil selama pemakaman sahabatnya memberitahu dia tentang memar yang ditemukan di sekitar layar Ushio menimbulkan geraguan atas menyebab kematiannya mencurigai telah terjadi pembunuhan Sinpei mengevaluasi kembali peristiwa baru-baru ini tetapi insiden aneh terus terjadi orang-orang yang hilang dan kejadian lain yang tidak dapat dijelaskan membuat Mio mengingat cerita rakyat lama yang merujuk pada entitas yang disebut bayangan yang mungkin tidak sepenuhnya fantasi seharusnya pertemuan dengan bayangan seseorang menembuatkan kematian yang akan datang dari orang tersebut menghadapi sisi gelap pulau Hitogashima Sinpei menentang takdirnya yang suram untuk memenuhi keinginannya terakhir Ushio yakin untuk melindungi Mio itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kalasenggang dan mungkin cukup sekian video dari kami dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya see you